Maksudnya pemerintahan Risa bergerak untuk atas jasa rakyat lupai hukumnya. Yang nanti para muda yang menjual mencari. Ini namanya mencuri namanya. Desa Makmur Abadi, merupakan desa yang berdiri pada tahun 2009, yang terletak pada kecamatan sungai Melayu Rayak dengan luas 50 km persegi. Dengan luas wilayah yang cukup besar, Desa Makmur Abadi telah melakukan pola kemitraan dengan beberapa perusahaan, di antaranya PT Limpah Sejahtera dan PT Bumi Tama Gunajaya Agro. Bahkan, siup untuk perusahaan Artu Plantation seluas 600 hektare sampai detik ini belum terrealisasi. Hingga tidak dapat dikelola oleh masyarakat setempat. Dikarenakan daerah yang masih cukup luas, sekitar 1.700 hektare lahan yang belum digarap. Maka dari itu, pemerintah desa mencari investor untuk membeli lahan seluas 100 hektare dengan syarat membayar tanah dengan harga Rp 400 per meter persegi. Dan membukakan lahan sawah seluas 10 hektare untuk program kemandirian pangan, bagi warga berdampak Covid di Desa Makmur Abadi. Sejalan dengan Perpres RI tahun 2021, bahwa program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari jumlah anggaran. Tidak mahu oleh saya ini saha跹看 dahin. Eh, kepala bisapun, mau dudukannya di Vienna. masalah hendak mah, saya mikir mah untuk anak tujuh saya saat itu saya mikir mah tapi oleh pengadu wacana, kalau pengadu wacana saya jelas tidak akan melepaskan Allah nah ini, peninggini saya ini wacana ini adalah untuk masyarakat jadi saya sini segala hal pun saya mikirkan masyarakat bukan intinya saya ini, aku jual tidak mikir masyarakat anak tujuh ya, saya mikir mah jadi bener lah, begitu karena memang 1.000, lepasnya 100, itu kita bantu, bisa suap, nangin coba kita ambil solusi, maksimalkan yang sekian persen itu untuk pembangunan ketahanan pangan tanpa harus kita mengorbankan hak-hak kita jangan ketahuan kita ini besar-besar daripada tiap kita punya anak dan cucu tolong pikirkan apalagi dari sana sempat dibicarakan tidak boleh lagi pembukaan lahan itu sangat apa berkentangan dengan keputusan tapi malah boleh kita lepaskan, boleh kita jual artinya, kalau kita jual ini orang pihak ketiga pasti membangun di sana, pasti pembukaan lahan sama juga tapi kenapa tidak dilanjutkan dengan pertanian yang lama karena tidak dibolehkan untuk tempat tinggi dengan kelompok pertanian yang lama harus membuat kelompok baru karena ini merupakan ketahanan pangan ini yang terdampak Covid untuk membantu perekonomian masyarakat lahan serah terhentak dulu mengapa setelah awal itu ada investor yang mau masuk tapi tidak digolidasi kepada masyarakat dulu gitu Pak gak apa-apa, sekelitir orang saja yang memutuskan masalah harga atau gimana gitu tadi sudah ada pembayaran gitu kan tetapi sosialisinya saya rasa itu tidak terlambat belum terlambat kalau misalnya ini ada 100% sampai seminggu atau minggu hampir lagi ke bulan bahwa kita agensiasasi itu sangat patah sudah terlambat nah jadi makanya kami arah ini mengunang bapak bapak dengan adanya niat untuk berbuat baik di saat ini hanya warung sosialisasi Pak tapi kenapa harus sudah menerima uang 30% berarti sebelumnya udah ada rapat-rapat internal yang seperti bapak kenapa itu tidak ada saya yakin itu tidak ada boleh saat ini bapak tanyakan kita jangan berunding dulu kita jangan memutuskan dulu tanah yang 100 hektare ini dengan harga dengan nilai 400 juta itu kita dananya disini kita dananya disini sekarang tanya anda lupa yang 100 hektare ini setuju gak mereka ini dijual saya rasa itu dulu kita luruskan dulu Pak setuju tidak masyarakat ini dijual yang 100 hektare ini hanya untuk tanaman pangan dari keinginan pemerintah kita kalau tidak mampu Pak untuk memelak tanaman pangan kita tidak harus memaksakan kita bisa mengatakan dengan dana segini saya rasa bisa kita katakan karena itu tidak cukup apa nanti dibatasi tidak ada yang membuka lahan kita maju ini apa aja kapan kita buka lahan kapan kita mengalami garas-garasan harus saja ini semoga dibatalkan dihalang dihalang nah itu ini pengen-pengenu kami disini bicara ini mengadakan video yang ini bukan kepentingan yang diselesaikan pemerintah bukan saya sampai mengatakan tangan yang setuju untuk dijual 400 rupiah per meter yang setuju angkat tangan yang setuju angkat tangan berarti dianggap tidak ada yang setuju ya pertama disini kan sudah menerima uang sebesar 120 juta rupiah kan nah tadi kan bilang 30% kenapa skornya tidak dihargikan disini karena sudah membayar uang sebesar 120 juta rupiah harusnya kalau sudah menerima uang segitu skornya harusnya sudah disini kami ingin tahu yang beli ini siapa orang mana maksud maksud mengambil tangan itu kita tidak tahu kan siapa orang ini dan masalahnya apa kalau tidak beranggi datang kenapa kenapa kasarnya itu yang si pembeli tadi tidak bisa hadir di tempat sekarang ini setelah pembelajaran 30% jadi begini mungkin itu salah satu pekorangan dari kami teruslah saya ikut 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 anjir di dalam ibaratnya masalah tanahnya lah insyaallah kalau memang permintaan masalahan ini kan kecemburuan ya benar gak harga itu 4 juta rupiah per hektar itu pasti ini kalau kita mau jual tanah kita harga 400 rupiah gitu kan kalau 400 rupiah saya rasa orang Mamorabadi yang bayar siapa yang membayar harga kita lelah harga tanah Mamorabadi 1 meter 400 rupiah saya rasa banyak yang mau atau kalau harganya 400 rupiah kamu pernah cari yang lain yang di atas 400 rupiah 1 meter misalnya kita kok harus mau ke orang 400 rupiah nih kan dia bertanya dia beritanya kok mau 400 rupiah kamu gak cari investor kali itu udah ada ketentuan-ketentuan ibaratnya udah ada seandainya dari pihak itu mampu membeli dengan harga segini berarti desa semadukan ini berarti ada ibar-baliknya mampu membeli dengan harga yang sekarang juga ini tuh misalnya hari ini patah bapak-bapak tidak mempunyai 7W ya kami juga siap tidak masalah kami mengatakan saya siap yang 30% itu pun kami siap kembali kepada yang bersantukan karena duit itu tidak akan kemana-mana tidak akan kami pun ada kami kemana-mana kan kami pun sudah jaga-jaga ini dari masyafatnya menurut saya juga berlambat karena tanah udah dicual tapi baik-baik bumi ya ini kita berpengalaman ya kalau cerita tanah yang satu saya terli kalau menurut saya ini bikin jadi SKT diterbitkan tanpa sejarah asal musuh ini ini milik satu kalau milik desa otomatis orang tanya mana kalau ini milik si A, si B, si C ini karena serdu kalau memang ini memang milik beribadinya masyarakat tidak perlu cukup tanya yang besar itu tapi kalau ini lahan desa otomatis harus karena yang bergerak ini pemerintahan desa bukan pribadi salah satu caranya kalau pun tidak ulang disusun sepuluh yang dibikin itu mungkin hari ini tidak selesai kita ngomongan itu bahasanya harus ada waktu yang lebih angkat karena oleh wilayah 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 desa otomatis semua kita sempatnya terbuka tidak bisa diketahui sempatnya diketahui terbuka tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton